Intro Apa jadinya jika makanan khas Minang dipadukan dengan bumbu rempah khas bangka? Anda dapat menikmati sensasinya dengan mencicipi ikan bakar si kambang. Mengajikan bumbu bakar Minang dan Bangka berpadu sempurna dan menghasilkan cita rasa pedas manis mengkukas selera, sesuai dengan ciri khas masakan dari dua daerah tersebut. Untuk mengolah kuliner ini cukup mudah. Sediakan ikan segar seperti kakap merah dan putih, milah, serta gurami dan bumbu bakar yang sudah dirajik. Ikan yang sudah dibersihkan dilumuri dengan bumbu rajik hingga semua bagiannya diselimuti bumbu. Bakar ikan sembari diolesi bumbu dan jangan lupa dibalik agar matangnya merata. Angkat dan lumuri kembali dengan bumbu bakar lalu panggang hingga matang. Rasanya yang gurih dan nikmat dijamin membuat pecinta kuliner ketagihan. Ikannya enak banget, gede ya loh, untuk rasanya juga enak, bumbunya meresap, bumbunya enggak pelit, terus enak kres lagi. Oke, ikannya gurih banget, pas digigit itu lembut banget, terus ikan ini cocok banget, kita makan bareng-bareng keluarga, teman-teman, kita makan siang. Itu pas banget, ikan bakar takap sama ni lah, luar biasa enak banget. Bumbunya tuh berasa, terus kayak khas padanya tuh dapet dan mereka ini dibakarnya pakai aran. Untuk menikmati ikan bakar sutamba, pemirsa cukup merogok kocek mulai dari Rp35.000 hingga Rp135.000 saja, sesuai dengan ukuran ikan yang dipilih. Karena di bangka ini dominan dengan lempah kuming, jadi kita pengen berinovasi gitu Pak, biar enggak bosen gitu, jadi kita adain ikan bakar khas Minang. Penasaran dengan rasanya? Menu ini dapat Anda olah di rumah untuk dinikmati bersama keluarga. Merianti melaporkan dari Pangkal Pinang